Pemirsa Wali Kota Jambi, Sarifasa, Kamis pagi menjadi pembicara pada kegiatan refleksi dan pencajakan keanggotaan Kota Jejaring Iklei yang dilaksanakan melalui MediaZoom. Kamis 25 Agustus 2022, Wali Kota Jambi menjadi pembicara pada kegiatan refleksi dan pencajakan keanggotaan Kota Jejaring Iklei bertempat di Ruang Rapat Utama Bapeda melalui MediaZoom. Dalam kegiatan ini, Kota Jambi menjadi ketua dari perwakilan kota-kota di Indonesia se-Asia Tenggara untuk Organisasi Internasional Iklei. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi, Sarifasa, menjelaskan terkait keuntungan yang didapat Kota Jambi dengan bergabung di Organisasi Internasional Iklei. Dimana keuntungan yang didapat sebagai member Iklei yakni Kota Jambi mendapatkan informasi terupdate terkait isu global, mendapatkan pelatihan peningkatan SDM, dapat menjadi sister city dengan kota-kota lain, serta mendapatkan bantuan internasional melalui Iklei yang masuk ke Kota Jambi. Dirinya juga menambahkan bahwa Iklei telah memfasilitasi Jambi lebih dari 1 triliun rupiah yang dikoneksikan dengan negara donor maupun lembaga donor. Selain itu, dirinya menghimbau kepada para kepala daerah di Indonesia yang menjadi anggota Iklei untuk tidak diwakilkan apabila ada pertemuan internasional. Sebab negara donor dan lembaga donor ingin melihat komitmen kepala daerah agar mereka dapat menyalurkan bantuan lebih besar lagi. Dengan organisasi internasional yaitu Iklei yang salah satunya Kota Jambi menjadi anggota member dan menjadi ekskutif perwakilan dari mewakili dari kota-kota di Indonesia, Asia, Asia, Tenggara. Kemudian juga kami tadi ekspos terkait keuntungan apa dengan bergabung di Iklei ini. Kota Jambi banyak sekali mendapatkan keuntungan dari salah satu member internasional yaitu Iklei ini. Yang pertama adalah Kota Jambi mendapatkan informasi-informasi update terkait dengan isu-isu global, klimat check. Kemudian Kota Jambi juga mendapat pelatihan-pelatihan peningkatan sumber daya manusia khusus di bidang lingkungan dan di bidang-bidang lain. Kemudian Kota Jambi juga dapat sister city dengan kota-kota di dunia ini nantinya. Kemudian yang keempat, banyak bantuan internasional melalui Iklei ini yang masuk ke Kota Jambi. Lebih dari 1 triliun yang masuk sudah ke Kota Jambi ya. Yang itu dikoneksikan dengan negara donon maupun lembaga donon. Contoh misalnya seperti TPA Talanggulo yaitu nilai 250 miliar lebih yang dipasilitasi oleh Iklei dengan Bank Pembangunan Jerman. Kemudian Suheret System yang nilai 750 miliar juga itu dipasilitasi oleh Iklei. Sandi Anisatari, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!